Ketiga orang yang diduga teroris ini tertangkap setelah polisi melakukan penggerbekan di salah satu rumah kontrakan di Nagarikasang, kecamatan Batang Anai pada Rabu Malam. Para pelaku yang berasal dari Lampung ini masing-masing bernama Zaini Ahmad Daniel, 39 tahun, Carlina, 36 tahun, dan Junaidi, 28 tahun. Para pelaku telah lama diintai oleh polisi karena dicurigai sebagai teroris. Dari rumah pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti 1 buah samurai, 1 buah sangkur, 1 buah keris, dan 1 pucuk pistol FN asli serta 14 butir amunisi. Namun dari pengembangannya, para pelaku diindikasi kuat sebagai gembong sekaligus otak aksi pencurian. Hal tersebut terjadi setelah polisi menemukan barang bukti lain seperti beberapa unit sepeda motor yang diduga hasil curian, sejumlah bon bekas pembelian emas serta uang tunai. Ada di wilayah daerah lain. Pak, dari penyelidikan kita sampai saat ini, Pak, indikasi ke arah teroris ada nggak, Pak? Atau mereka memang sindikat curat, Pak? Untuk saat ini, bahwa ini merupakan suatu pengembangan maupun TO daripada kejadian-kejadian yang sudah ada. Yang ini merupakan suatu kelompotan yang spesialis berkaitan masalah curat-curat mor maupun curas yang ada di lingkar kita. Dan ini merupakan hasil daripada pengembangan beberapa kasus lainnya yang sudah kita lakukan pengungkapan dan terindikasi bahwa ini sebagai otak maupun pelaku yang ada. Saat ini ketiga pelaku masih dalam pemeriksaan intensif dari polisi. Penangkapan para pelaku yang diduga teroris ini mendapat perhatian Kapoldo Sumbar yang langsung mendatangi Mapores Padang Pariaman pada Kamis pagi. Ivan Sabroni, Padang TV Terima kasih telah menonton!